Intro Salam Jemaat Tuhan HKB Peresositoyo Pagi ini kita akan mendengarkan firman Tuhan hari ini Selasa 8 Juni 2021 Oleh karena itu marilah Satukan hati kita dan pikiran kita Untuk berdoa menerima firman Tuhan Mari kita berdoa Kasih karunia dan damai sejahtera Dari Allah Bapak dan anaknya Tuhan kita Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian Amin Firman Tuhan bagi kita hari ini Tertulis pada surat Roma pasal 12 ayat 17 Dikatakan demikian Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang Dalam bahasa Batak Demikian firman Tuhan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus Kebahagiaan adalah tujuan hidup manusia Siapapun dia Manusia yang sehat Apalagi yang beriman Tentu jika ditanya akan tujuan hidupnya Pasti jawabannya Bahagia atau ingin hidup bahagia Akan tetapi jika kita ingin memahami lebih dalam lagi Apa yang menjadi definisi kita tentang hidup bahagia Berkecukupan Sempurna Dan tidak ada masalah yang berarti Tentu bagian dari konsep kebahagiaan yang ada di pikiran kita Boleh saja kita berpikir dan mengatakan bahwa Hal-hal yang diatas tadi akan membuat hidup kita bahagia Berkecukupan Cukup dalam banyak hal Sempurna Tidak sakit Tidak terlalu gemuk Atau tidak terlalu kurus Selalu merasa aman dan nyaman Dan tidak ada masalah Yang berarti Jika ada masalah Ya tidak sampai mengganggu ketenangan dan kenyamanan hidup kita Namun Jika sudah demikian Apakah kebahagiaan itu sudah menjadi milik kita? Maybe yes Maybe no Nah sederhananya Jika ingin bahagia Adalah Hiduplah dalam kasih Hidup dalam kasih yang diajarkan Tuhan Yesus Membuat orang yang percaya Akan merasa cukup Merasa sempurna Dan tidak ada masalah yang berarti Benarkah? Ya Karena kasih akan menyempurnakan hidup kita yang jauh dari sempurna ini Kasih membuat dan menjadikan kita menjadi pribadi Yang selalu mensyukuri apa yang diakini Inilah pemberian Tuhan yang terbaik dalam hidupku Dan boleh menerima apapun yang menghampiri hidupnya Serta selalu berpikiran positif di situasi yang negatif sekalipun Dalam perikop ini pasal 12 Paulus memberi penjelasan yang oleh lembaga Alkitab Indonesia disebut sebagai Nasihat untuk hidup dalam kasih Kita boleh membacanya dari ayat 9 sampai ayat 21 Jemaat yang diberkati Tuhan Beberapa nasihat Paulus bagi jemaat di Roma kala itu Dan bagi kita saat ini Yang menjadi firman Tuhan hari ini dikatakan Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang Ada larangan dan permohonan Paulus Untuk diperhatikan dan dilakukan dalam kehidupan kita Sebagai anak-anak Tuhan Yang sudah menerima dan merasakan kasih Tuhan Dikatakan jangan membalas kejahatan dengan kejahatan Sepertinya tentang kejahatan ini Selama bumi berputar Kejahatan tidak akan berhenti bekerja Karena itu adalah ide atau inisiatif dari iblis Yang selalu memikirkan dan merencanakan kejahatan Bahkan iblis selalu mencari orang yang mau menjadi pelaku kejahatan Sampai akhir jaman Jika kejahatan itu selalu ada dan berkarya Nasihat Paulus adalah Jangan ada pembalasan terhadap kejahatan Karena jika sebaliknya Maka kejahatan akan semakin meluas Dan menguasai dunia ini Intinya Jangan jadikan dirimu Diri kita Sebagai media Untuk melanjutkan perilaku kejahatan itu Kepada siapapun Berhentikan kejahatan itu Di dalam dirimu Dan fokuslah Pada melakukan yang baik Kepada semua orang Itulah tugas Dan kehidupan orang yang beriman Fokus pada kebaikan Bukan pada kejahatan Sekalipun ada banyak kejahatan Yang selalu menyertai perjalanan hidup kita Ingatlah Jangan membalaskan yang jahat Dengan kejahatan Akan tetapi Lakukanlah kebaikan Kepada semua orang Belajarlah pada pohon yang sedang berbuah Misalnya pohon mangga Walaupun pohon yang sedang berbuah itu Sering dilempari Bahkan dirusak orang Untuk mengambil buahnya Pohon itu tetap memberikan buah yang terbaik pada musimnya So Orang beriman Jangan mau kalah dengan pohon mangga Yang tidak pernah mendendam Kepada siapapun Tuhan memberkati Amin Kita berdoa Terima kasih Bapak yang baik Atas nasihat rohani Yang aku terima pagi ini Engkau ingin agar aku tetap menjadi baik Dan yang terbaik Ya Tuhan Mampukan aku Agar selalu fokus Untuk melakukan kebaikan Daripada membalaskan kejahatan Karena kejahatan Amin Selamat beraktivitas Jemaat Tuhan Ingat 5M Memakai masker Mencuci tangan Dengan sabun di air yang mengalir Menjaga jarak Menjauhi kerumunan Dan membatasi mobilisasi Dan interaksi kita Kepada orang lain Tuhan memberkati Horas Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!